Dalam bahasa Inggris, ada banyak konsep tata bahasa yang perlu dipelajari. Di video ini, kita akan membahas secara umum salah satu konsep paling penting dalam bahasa Inggris. Kita nggak bisa membuat kalimat apapun dalam bahasa Inggris tanpa menggunakan konsep ini. Nah, konsep ini adalah tense. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Seperti yang tadi sudah disebutkan, video ini akan membahas tense dalam bahasa Inggris secara umum. Nah, pertama, apa itu tense? Tense adalah perubahan bentuk kata kerja atau verba atau verb dalam bahasa Inggris untuk menyatakan waktu. Jadi, tense itu berkaitan dengan waktu. Oleh karena itu, kita harus lihat dulu bagaimana bahasa Inggris itu melihat waktu. Secara umum, sistem tense bahasa Inggris membagi waktu menjadi tiga, yaitu past atau masa lampau, present atau masa sekarang, dan future atau masa depan. Setiap kata kerja akan berubah bentuk sesuai dengan kapan ia terjadi. Sebagai contoh, mari kita gunakan kata eat yang artinya makan. Kalau kita membicarakan aktivitas makan yang sudah terjadi di masa lalu, bentuknya berubah menjadi eat. Artinya tetap makan, tapi dari bentuk katanya, kita tahu bahwa aktivitasnya sudah berlalu. Lalu, kalau kita membicarakan aktivitas makan yang terjadi di masa sekarang, maka bentuknya menjadi eat. Dan, kalau kita membicarakan aktivitas makan yang akan terjadi di masa depan, maka bentuknya menjadi will eat. Ada hal yang perlu diingat. Sistem tense bahasa Inggris memang membagi waktu menjadi tiga. Tapi, ini bukan berarti tense dalam bahasa Inggris hanya ada tiga. Ini akan dibahas di video lain. Nah, cukup sekian untuk video pengantar kali ini. Kita sudah belajar bahwa tense adalah perubahan bentuk kata kerja untuk menyatakan waktu. Dan, bahwa dalam bahasa Inggris, konsep waktu dibagi menjadi tiga. Penjelasan yang lebih detail akan disampaikan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!